Halo guys balik lagi bersama gua karena kali ini kita mau nge-review setgir lagi ya setgir yang lucu unik ya mereka seorang lucu unik terus ngeselin juga sih sebenarnya itu set setgear ini Pierrot atau badut ya setgear badut ini gua udah dapet satu set kebetulan bentar nah ini helm nah ini aksesoris helmnya ya ini ya tadi yang gambarnya badut tuh kayak gini tuh nampakan helmnya Hai caranya gua baru dapet nama helmnya piarot head terus untuk aksesorisnya ini nama aksesorisnya Klaun Loot terus untuk armornya armor-nya gue punya dua nih Klaun Kostum sebenarnya untuk armornya udah pernah gua review sebelumnya guys ya jadi untuk penampakannya kayak gini tuh bisa kalian lihat dia ini seorang badut setgear badut udah ada satu set ini nunggu heronya rilis aja sih kayaknya untuk heronya bakal kocak sih ini buat seru-seruan aja tapi untuk warnanya bagus ya kerennya eh hitam emas gitu Hai terus ada di si kepalanya itu atau helmnya itu ada motif kayak batik gitu ya kerennya Hai cuman ya badut sih Hai langsung aja tanpa banyak berbahasa-bahasa kita review let's go seperti biasa skill aksesoris terlebih dahulu mudah-mudahan ada keterangannya ya oke tangannya bahasa Inggris masih bisa kita artikan ya seenggaknya trip the enemy and hit deh Oke jadi nangkap musuh terus dia bakal mukul pakai apa nih bisa dibilang ini gitar atau apa ya aktesorisnya ini tahu kulele apa apa gua enggak ngerti pokoknya bakal dipukul pakai itu gini Oh kita pencet ddd guys anjir bengkak cowok lihat kepala depkanya gede anjir terus ada keluar aura-aura ong ngecil lagi ya tuh karena harus pencet D ya jadi setelah kalian pencet skill aksesoris gitu tuh kayak nangkep gitu ya ya animasinya terus kelepsi ddd terus yang cepet nah nanti kepala musuh kalian tuh bahwa membekak besar kayak gini terus ada ngeluarin aura-aura apa nih tanda-tanda gitu itu nanti musuh kalian tuh bakal lambat jalannya gesa karena kepalanya keberatan itu berlangsung selama berapa detik Oke hit terakhirnya bikin gepeng Hai Hai kurang lebih lima detik ya mungkin lebih oke jir lucu keren sih kekuat efeknya tapi kocak apakah bisa ground hit kita coba Wah bisa ground hit guys parah-parah-parah bisa bisa ground hit anjir bisa dipakai pas loncat nggak bisa bisa counter kayaknya nggak bisa sih coba ya kalau bisa counter keren sih anjir bakal laku sih gini Wah nggak mau ngehit anjir Oh nggak bisa nggak bisa counter mungkin kalau lagi di hit doang bisa ya kayak gini lagi di hit dari depan yang misalkan pencet aja langsung skill-nya tuh mati nanti ketangkep tapi harus cepat ya jangan ngelag udah kalau ngelag ya susah terus selanjutnya helm ya Hai after install the trampoline just it's jam and this oh jadi dia kayak bakal munculin trampolin gitu tuh Oke kita bisa lanjut ke trampolinnya oke Oh anjir bisa Oh trampolinnya berapa detik ya Apakah bisa dipakai buat sama temen nggak ya penasaran sih harus gua coba harus gua coba main sama temen sini kalau bisa dipakai sama temen-temen kita juga keren sih anjir Oh ini dia loncat naik trampolin gitu terus nanti ngincar ngincar musuh terus dikenain di make dari atas tapi musuhnya enggak kena pole di make sih buat lucu-lucuan enjir kayaknya gua harus coba main tim sih ini kalau bisa dipakai sama tim gua juga pecak sih ini gear helmnya tim temen-temen temen gua pada naik trampolinnya gitu oke untuk skill helmnya gitu doang sih nggak ada yang spesial paling spesialnya mungkin kalau bisa di kalau bisa di apa namanya dinaikin temen trampolinnya ya jadi dia kayak munculin trampolin aja paling bisa dipakai cuma dua kali ya tuh kok habis itu hilang kalau kalian cepat ya kalau kalian lama ya dia nanti ngilang sendiri untuk cooldownnya gua lupa untuk aksesoris 26 untuk si trampolin 24 ya terakhir skill armor atau bajunya ya oke bahasa korea langsung aja kita coba apa nih Oh iya kalau nggak salah ini gua udah pernah review ya untuk armornya ini kan dia masuk ke rare rare gear populer ya rare gear baru juga sih ini makanya ini baru satu set sebenarnya jadi dia nanti nyari musuh kayak gini tuh jalan-jalan kalau ketangkep musuhnya diputar-putar terus ditendang jalan-jalan kayak gini terus kalau ketangkep putar-putar-putar kalau kalian pencet S itu nanti yang kereset itu skill helm kalau nggak salah ya kalau kalian pencet D nanti yang kereset itu skill armor kalau kalian pencet A nanti yang kereset itu skill aksesoris jadi dia bisa ngereset skill musuh kayak gitu dan jaraknya bisa lumayan dari kejauhan sih tapi kayak gini apakah bisa ground hit oke nggak nggak bisa ground hit guys oke apakah bisa ke cancel kalau kita kena hit kita coba ya oke agak kebal ya tadi gue coba agak kebal ini gue lewat nih ini harus langsung dicoba di battle sih buat kebal atau enggaknya kayaknya nggak kebal sih tadi gua kepukul coba kita tangkep aduh sorry guys kucing gua ganggu oke bisa ke cancel guys jadi kalau kita lagi muter-muterin dan nangkep satu orang ya nanti temennya ganggu gitu kan itu bisa ke cancel jadi nggak terlalu OP sih jadi kalau kalian lagi misalkan lagi ada dua orang musuh kalian lengkap satu nih kan langsung aja harus dicepetin ya biar nggak rugi saya kalau nggak ketendang nanti nggak kereset kalau dipotor-potor doang memang harus ditendang kita kalian mau pencet S atau D jadi setelah kalian pencet skill armor nya terus kalau dipotor A atau S atau D setelah kalian saya bisa ke cancel kalau kalian lagi jalan gini pun ketembak atau kena gimmick dari jarak jauh itu pencet kalau lagi muter-muter gini juga ke cancel kalau kena gimmick ya kena hit lebih tempatnya sih oke gua rasa itu aja yang bisa gua review kalau ada ada kurang gua mohon maaf karena bisa tinggalkan di kolom komentar untuk kritik dan saran sampai jumpa di konten selanjutnya bye-bye